Ya saat ini saya berada di Taman Bunga, Almuna Garden Kaliurang ya, harga binangun Dan ini juga dikembangkan untuk wisata edukasi, pertanian Nah ketemu dengan Pak Pandut ini Lagi mempersiakkan diri untuk nyemprot ya Pak Pandut ya Oke, ini sama dega dari teman-teman jurusan KPI Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Sedang berjalan-jalan di Almuna Garden Saat ini Pak Nasirin sedang ngasih informasi apa ini Pak Nasirin? Ini kita memberikan informasi kepada adik-adik Madiswa Tentang kedelai idamame yang kedelai unggulan dari kami Dan ini usianya sudah kera-kera dua bulan Dua bulan ya? Ya insya Allah setengah bulan lagi kita panen Ini ada berapa lahan yang ditanami idamame ini? Kurang lebih dua ribu meter Dua ribu meter ya? Sebagian idamame sebagian tanaman lain Tapi yang kebanyakan kami tanang idamame karena potensinya disini juga sangat besar dan masyarakat juga antusias untuk membeli dari produk kami ya Pak Pandut Dari lahan kami yaitu idamame Ini organik? Organik ya Ya udah organik ya Ini kan jembaran itu juga Ini udah buah ya? Usia berapa ini ya? Ini dua bulan Dua bulan ya? Tapi buahnya masih kecil-kecil Pak Masih kecil-kecil ya? Tapi nanti kalau sudah dua bulan setengah itu seperti yang... Apa? Besar-besar itu udah lama Gede-gede Agar nanti kalau tidak agar dicabuti rumputnya agar pupuknya bisa meresap ya idamame-nya Kalau tidak kita rawat dan kita cabut rumputnya sekitar nanti rumput juga merebut dan memakan pupuknya itu Pak Nasirin selain idamame apa ini yang ditanam disini? Selain idamame disana, terong disana Terong ya? Tidak dilengkapi spot ya Spot untuk foto ya Antara lain Apa ini Pak? Itu dari apa ini ya? Ini dari ranting-ranting Ini gajah dari ranting-ranting Dari ranting-ranting ya? Iya Di sini gajah-ranting Ini hanya kita memanfaatkan ranting-ranting yang kering Kemudian kita design gajah yang seperti ini Tapi ya mirip-mirip tapi ya alhamdulillah banyak yang suka Ini cuma ranting-ranting yang jatuh itu kami rangke dan bisa-bisa Jadi seperti gajah ya? Iya Oke Ya gimana lagi? Ada lagi yang mungkin ditanam disini apa? Selain idamame? Dan idamame Terong tadi Juga dilengkapi untuk ini ya Mainan anak ya Bandulan Ini sudah per polybagnya itu dijual Rp15.000 per polybag Ini kan kecil-kecil kita rawat Jadi Ini nanti Bila ada masyarakat atau bisa-bila yang membeli Per polybag ini Rp15.000 ini seledri Seledri ya Organik juga ya? Organik juga Sering melihat mereka kecil-kecil Tapi ini disini Ada markisah jumbo ya Ada markisah jumbo Ini manis? Manis Ini kalau Ini belum Nanti kalau sudah besar Sudah menguning atau memerah itu Sudah bisa dikonsumsi Ya ada markisah jumbo ya disini ya Ya ini ada markisah jumbo Diabadikan oleh Adik-adik kita dari UIN Senang Kalijaga ya Kamu naik monggo Jadi kebetulan ini juga difungsikan Untuk gardu pandang ya Iya gardu pandang Gardu pandang kalau Visual merapi Cuacanya cerah ya Bisa dilihat ya Visual merapi dari sini ya Kok bentuknya kayak teh? Kebun pertaniannya Unik-unik ya Apalagi buah markisahnya Baru pertama kali Lihat markisah jumbo Jadi buat siapapun Yang wisata ke Kaliurang ya Bisa mampir di Almuna Garden ya Juga bisa melihat Merapi dari gardu pandang Di markisah jumbo ini ya Kita kemana ini? Ini Pak Loh Pak Ini Pak Loh ini Loh Gak ada tela karet ya Ini ya Siap kita nanam Pertanya perlu perawatan Perawatan ekstra ya Terutama gulma yang tumbuh itu Pak Gulma yang tumbuh ya Rumput-rumput itu Karena kalau kita tidak bersihkan Nanti Apa Yang kita tanam Nanti Rebutan dengan Rebutannya ya Kalau ini Bapak ini Terong ya Ini nyemprot terong ya Biar pertempuhannya bagus Ini tilo ya Ketila merambat ya Ini ungu ya Kalian Ini tilo ungu Belum saatnya panen ya Lalu kita memanfaatkan Lahan yang ada Kita panami sayuran Dan juga seribukkan macam Tanaman-tanaman Nasirin Kok ini kursinya tidak Perdebatan Ini gimana ini Ini kami setting Karena sesuai dengan Protokol kesehatan Jadi harus Physical distancing Jaga jarak Jaga jarak ya Ini menarik nih kursinya ya Buka doang Kalau kayak gitu ya Tutup gitu Biasanya kan Dari apa Ornamen Sama dengan apa Itu kan Karena ini Mungkin satu-satunya Di Indonesia Jadi Suai rusak Kami manfaat Tutup Atasnya itu Agar Tidak bocor Jadi Tidak Kalau Cukupnya ini Toa ini ya Ini unik sekali Ini musola Ini ya Ini pari jato ya Itu Penaman khas Lehman Khas Yang menjadi khas Lehman Ini bisa dimakan Yang merah-merah Yang hitam Ya Yang hitam itu Manis Salam Salam ya Ini lagi menikmati Kuah Ya Parijoto ya Ekstorstis Karena ada bangunan yang digunakan oleh Belanda disini untuk tempat istirahat dan renangnya di Kulang Terogamur Mualang jadi bangunan-bangunan kuno semuanya termasuk pipa-pipanya sebelah menggunakan pipa kejen jadi kalau dulu campuran serbuk-serbuk sih yang dibuat menjadi pipa dan tebelnya mulai sekitar 2 cm Pak, ini kok disebut Wisma Horror ini gimana Pak? Kalau Wisma Horror, setahu kami karena satu bangunannya yang kedua bekas adalah digunakan untuk peristirahatan orang-orang Belanda dulu untuk istirahat di sini nyambung dengan Tlegon Irmolo tersebut karena tidak digunakan sehingga semakin hari semakinlah hujan, panas dan menjadi nuansa auranya akan dikelihatan mistis ya? mistis ya, orang bilang mistis ya tapi memang yang menjadi daya tarik di sini adalah Wisma Putih teman-teman nanti kalau mau foto selfie bisa di dekat situ karena itu balem ini usahanya sudah puluhan tahun ini kelihatan hanya palem kayak gini kemudian nanti bisa di tempat kayu putih itu juga bisa dikepannya nanti kalau diambil view-nya bagus dan angle-nya juga bagus nah teman-teman bisa gunakan sebagai background-nya rumah putih ini sebagai tempat yang oh ada sejarah yang ada karena di ketinggian sekali orang paling tinggi paling tinggi pak ya paling tinggi terima kasih terima kasih terima kasih